Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Makenta Islam Kiamat adalah suatu hal yang pasti terjadi Kita sebagai seorang muslim Harus meyakini tentang adanya hari akhir ini Salah satu cara untuk menambah keyakinan kita terhadap hari akhir Adalah dengan mempelajari sesuatu yang berkenaan dengan hari akhir Salah satu yang wajib kita ketahui adalah tanda-tanda hari kiamat Baik kiamat kecil maupun kiamat besar Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan hari kiamat Mulai dari nama lain dari hari kiamat hingga proses terjadinya hari kiamat Banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan tentang terjadinya hari kiamat di dalam Al-Quran Di benak setiap manusia pasti bertanya-tanya Seperti apa hari akhir itu? Lalu sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini sampai akhir Dan inilah gambaran hari kiamat di dalam Al-Quran versi dari Makenta Islam Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap betebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Terima kasih telah menonton! Matahari di gulung Menurut Imam Al-Alusi Kata kuwirat berasal dari kata karo Yang berarti melipat kain menjadi surban di kepala Pada bangsa Arab memakai surban adalah tradisi yang telah berlangsung lama Dari situlah Allah ingin menjelaskan betapa mudahnya Menggulung matahari sebagaimana orang Arab menggulung surban Allah tidak menjelaskan dengan detil apa yang terjadi dengan matahari Namun kita paham bahwa matahari adalah sesuatu yang paling vital di alam semesta Jika saja pergerakan matahari berbeda sedikit daripada biasanya Boleh jadi matahari tidak lagi memberikan kehangatan dan semua makhluk di bumi pasti kedinginan Atau sebaliknya matahari bisa memancarkan panas yang terik sehingga bumi menjadi sangat panas Pada intinya matahari adalah sumber daya bagi kehidupan kita Jika saja matahari bergerak keluar dari siklus maka sudah pasti ada sesuatu yang tidak kita harapkan Di ayat ini Allah SWT menggambarkan bahwa pada hari kiamat nanti matahari seperti digulung Dari kalimatnya saja kita sudah paham bahwa akan terjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa Penjelasan ini terdapat pada surat At-Takwir ayat pertama Penjelasan ini terdapat pada surat At-Takwir ayat pertama Langit terbelah dan bintang-bintang berjatuhan Allah menggambarkan bahwa pada hari kiamat nanti langit akan terbelah dan bintang-bintang akan berjatuhan menimpa bumi Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Saleh dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda Pada hari itu kiamat tidak tersisa satu pun bintang di langit Seluruhnya berjatuhan di atas bumi Bintang gemerlapnya menghiasi malam Yang jumlahnya tak terhitung itu ketika hari kiamat nanti akan berjatuhan Menghancurkan seluruh isi bumi dan penduduknya Gunung-gunung dihancurkan Allah menggambarkan bahwa di hari kiamat nanti gunung-gunung yang berfungsi sebagai pasak bumi akan hancur Kondisi diterangkan di surat At-Takwir ayat 3 Contohnya gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 Bisa dikatakan sebagai letusan yang paling dahsyat dalam sejarah manusia modern Suara letusannya bisa diterdengar sampai 4.600 km dari pusat letusannya Atau bisa disimpulkan bahwa ledakannya dapat didengar seperlapan penduduk bumi saat itu Sahabat beriman ledakan ini kemudian dicatat di dalam The Guinness Book of Record Sebagai letusan yang paling dahsyat dalam dunia modern Jika satu gunung saja letusannya bisa menggagarkan dunia Bisakah kalian bayangkan jika yang meletus bukan hanya satu gunung Melainkan seluruh gunung yang ada di dunia Penggambaran ini Allah perjelas di dalam surat Al-Kahfi yang artinya Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung Dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar Dan kami kumpulkan seluruh manusia Dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka Quran Surat Al-Kahfi ayat 47 Tujuh Harta kekayaan ditinggalkan tidak diperdulikan Allah berfirman Di ayat berikutnya untuk lebih memperjelas kondisi hari kiamat nanti yang artinya Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak diperdulikan Allah menggunakan kata isyar yang menunjuk makna unta Padahal dalam bahasa Arab unta bisa juga disebut dengan jamal atau ibil Isyar sendiri artinya adalah unta yang sedang bunting Bahkan menurut Imam Al-Qurtubi Isyar itu menunjukkan bahwa kehamilannya sudah mencapai bulan 10 Dalam kehidupan bangsa Arab tradisional unta adalah harta yang paling berharga Apalagi ketika unta itu dalam keadaan hamil Harga dari unta akan semakin mahal Jika kita kiaskan pada masa sekarang Unta hamil bisa diartikan sebagai harta kekayaan yang sangat bernilai Allah memberikan gambaran bahwa pada hari kiamat nanti Orang-orang tidak akan memikirkan harta kesayangan mereka Itu karena saking dahsyatnya dan ngerinya hari kiamat Orang-orang akan sibuk mencari tempat aman daripada mengurusi harta kesayangannya Terima kasih telah menonton! Lautan dipanaskan Di dalam tafsir jelel lain disebutkan bahwa suji rot bermakna dinyalakan Yang artinya lautan itu akan dinyalakan sehingga berubah menjadi lautan api Makna ini senada dengan yang Allah jelaskan di dalam surat Atur ayat 6 Bahwa di bawah dasar laut ada api Ini artinya bahwa nanti ketika hari kiamat lautan yang luas itu akan dipanaskan Sehingga berubah menjadi api yang menyala dengan hebatnya Dan saat itu bumi akan menjadi kering Dan tidak ada air yang tersisa karena lautan yang berisi air sudah menjadi api Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah tadi gembaran mengenai hari kiamat yang ada di dalam surat At-Taqwir Sebenarnya masih ada banyak ayat di dalam Al-Quran Yang menjelaskan tentang proses terjadinya hari kiamat Kita sebagai seorang muslim sangat meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi Marilah kita gunakan waktu dari sisa hidup kita ini sahabat beriman Dengan banyak beramal tanpa harus menghitungnya Karena di akhirat nanti adalah waktu perhitungan Tanpa ada amal lagi Wallahu aklam bis sawab